Pokoknya bunda gak boleh ketemu ngobrol sama laki-laki dimanapun dalam hal apapun ya awas kalau ketawa Masa bunda gak boleh ngomong sama cowok? Ya susah dong anak kita aja laki, supir kita aja laki Goodbye sayonara Hai geng sehat, ketemu lagi dengan saya dokter Yassin Tapi tidak seperti biasanya kali ini saya tidak akan ditanya-tanya soal kehamilan Malah saya dikasih settingan podcast seperti ini ya ada dua mic, ada dua kursi berarti saya gak akan sendirian Ada bintang tamunya ya mbak ya? Ada dok Dipanggilin dong bisa? Langsung aja kita panggil ya Oke Lah ini ngapain? Ngapain bu? Emang diundang kesini Maksudnya bintang tamu? Iya Ngikut-ngikut kesini? Iya Ini beneran? Beneran dok Ngikut-ngikut gini tuh dikirain bucin loh Maka dari itu bunda itu diundang kesini buat ngomongin tentang bucin Karena tau gak banyak yang bilang ayah itu bucin ke bunda Wah ini hostnya malah dibilang bucin ya? Ya lebih kesayang dan gemes lah kalau kayak gitu bukan bucin lah Iya kan? Iya iya tapi masa sih gak bucin? Dulu siapa yang nembak berkali-kali udah ditolak terus-terusan tetep dipepet Dilekam ya? Iya kan kan proofnya itu Siapa? Dibutuh cinta makanya dibutuh kali-kali Iya Dulu juga setiap bunda jaga malam di RSJM selalu ngirim makanan Sampai rebutan loh temen-temen bunda tuh supaya jaga malam bareng bunda Karena dikirimi makanan dulu Bucin alias butuh cemilan buat jaga Supaya sepangat ya Ngomong-ngomong soal bucin ini belakangannya emang lagi rame ya Ada masalah KDRT itu disebut-sebut juga sebagai bagian dari perbucinan Terus yang perselingkuhan dengan mertua ya itu juga katanya terkait sama perbucinan juga gitu kan yang adek nonton tuh Iya kan? Iya di Youtube lama banget ya Itu nonton abis tuh Iya Ya gimana perasaannya setelah menonton dan menyaksikan ceritanya atau kisahnya gitu Sebenernya perasaanku tuh waktu itu campur aduk ya pas nonton itu kecewa iya sedih iya Tapi lebih kemiris karena sangat disayangkan kenapa sih hal seperti itu tuh bisa terjadi gitu loh Maksud aku dari sebelum nikah kan kita sebenernya udah bisa saling menjajaki Saling mengenal satu sama lain itu ya antar pasangan Kita bisa melihat kira-kira calon suami kita tuh kayak gimana sih sifatnya gitu Apakah ideal untuk kita gitu loh Jangan sampai kebucinan ini tuh jadi membutakan logika gitu Itu yang sangat disayangkan Tapi memang mungkin gak bisa disalahkan sepenuhnya ya kan memang cinta itu buta kan Manakala seorang sedang dimabuk cinta lah gitu kan Seringkali membutakan pandangan tuh Ya memang gak gak ada pembenarannya sih kakak juga gak setuju sih Kalau cinta jangan sampai membutakan logika gitu ya Nanti jatuh jadi itu yang namanya kita sebut bucin itu kan Iya tapi kayak gini deh waktu itu ayah deketin bunda pertama kali kan Atas nama cinta Masa tapi gak pakai logika pasti di keker-keker dong Ini perempuan-perempuan baik-baik gak nih ya kan Maksudnya adalah logikanya yang dipakai gitu loh Itu yang jadi modal kita nanti ke depannya untuk menikah itu kan Nah sekarang berarti kita harus merumuskan sedikit nih kriteria bucin tuh apa ya kan Dari beberapa yang akan baca kemarin tuh ada beberapa contoh ya Yang oh orang ini udah bucin nih udah istilahnya bucin yang udah gak sehat nih gitu kan Apa tuh contohnya tuh? Kalau dia sudah punya pasangan si pasangan ini tidak boleh atau tidak berkomunikasi dengan lawan jenis Nah itu salah satu yang disebutkan menurut bunda gimana tuh Jadi misalnya bunda nih pokoknya bunda gak boleh ketemu ngobrol sama laki-laki dimanapun dalam hal apapun ya awas kalau ketahuan Itu bucin yang termasuk bucin yang toksik ya karena balik lagi kita kan menjalin hubungan itu kan diharapkan dua-duanya happy Dua-duanya nyaman dua-duanya bertumbuh ya bertumbuh untuk menjadi orang atau pasangan yang lebih baik ya kan Masa bunda gak boleh ngomong sama cowok ya susah dong anak kita aja laki supir kita aja laki gitu kan ibaratnya kayak gitu gitu kan Ya mungkin dalam hal ini si pasangannya itu mungkin terbakar suatu rasa cemburu kalau pasangannya bicara sama lawan jenis Tapi sebenarnya kan itu gak logis ya gak logis untuk diterapkan dan mungkin malah menggambarkan adanya defisit kepercayaan gak sih gitu kan Kan landasan hubungan kepercayaan berarti ada problem ada problem ya di situ Ya berarti itu yang harus dicari solusinya bukan malah bukan malah gak boleh ngomong sama laki-laki lain Setuju nih Bapak Ibu semua disini coba disini yang bucin angkat tangan Mas yang baju pink nih kayaknya korbannya atau pelakunya nih Waduh korban Oke nanti segmen ketiga ya nanti disini Tadakan juga Nah sekarang ngomongin kriteria bucin dulu Tadi yang pertama tadi yang banyak diomongin orang tuh gak boleh ngomong sama lawan jenis Yang kedua mungkin ada masukan apa yang sering diungkapkan sebagai Wah ini tanda kebucinan nih Posesif kali ya Posesif Tapi itu tadi yang gak boleh ngomong sama lawan jenis tuh lebih ke posesif Sebenernya tuh kuncinya komunikasi juga ya maksudnya komunikasi yang efektif Harus ngasih kabar selalu Kalau enggak berarti kamu ngapain nah misalnya gitu Kok ngasih kabar itu gimana menurut Kalau ditanya baik-baik sih gak apa maksudnya eh kok gak ada kabarnya sih sayang gitu Lagi ngapain gitu kan enak tuh Tapi mungkin dia menuntut ya untuk kasih kabar sesuai kemauannya dia gitu Gak mau tahu pokoknya aku lagi kerja Gak bisa ngabarin pada saat itu Berarti kamu mengabaikan menomoduakan saya dibanding pekerjaan kamu Ini kan kita ngomongin berdasarkan apa yang kita rasakan aja ya Maksudnya kita menjalin hubungan itu untuk apa Tujuannya apa ya kan Tapi yang paling penting lagi Kan agar kedua belah pihaknya nyaman Apakah itu nyaman? Apakah itu membuat pasangan kita nyaman? Kita mesti merefleksikan atau mengevaluasi diri kita lagi gitu Apakah perkataan saya atau tindakan saya seperti itu membuat pasangan saya nyaman? Kenapa harus membuat pasangan nyaman? Karena kita sayang Karena kita cinta gitu istilahnya ya kan Jangan sampai tindakan-tindakan itu membuat gak nyaman yang Yang dinamakan itulah si bucin toksik itu lah Tapi sebenernya malah rugi gak sih ya yang menuntut itu tindakan pasangannya ya Karena kan seseorang tuh akan selalu dinamis kehidupannya ya Apalagi suami istri ya Suaminya bisa kemana, istri bisa kemana Bayangkan kalau mereka punya dasar pemikiran yang harus mengabarkan yang bener-bener ketat sekali lah Kita katakan lagi tuh kalau enggak berarti ada apa-apa gitu Kan maksudnya itu juga malah menyengsarakan dirinya gitu kan Mendingan dia kan gunakan waktu untuk ngedoain pasangannya aja ya Apapun urusannya sih Ya balik lagi yang kayak tadi Apa ya komunikasi antara dua belah pihak Rasa percaya sama respect gitu Mungkin kepercayaan berarti mungkin Ada aspek kepercayaan yang tadi masalah Gak boleh ngomong sama lawan jenis Berarti mungkin dia gak percaya Yang ini juga gak percaya nih kemana nih pasangan saya misalnya Yang ketiga juga ada nih yang sekarang nih dunia kekinian Karena kan dunia media sosial Jadi harus upload atau selalu memamerkan ya Kemesraannya atau kontennya atau apapun sama pasangannya Harus Itu juga ya artinya dia betul-betul mensyaratkan itulah pada pasangannya Ya kalau misalnya Oh ayah nih gak pernah posting foto bunda nih gak sayang nih kayak gitu Nah misalnya gitu Sehingga jadinya menanggu hubungannya gitu kan Ya itu kali istrinya kali ngerasa gak disayang Jadi bukti posting itu merupakan bukti sayangnya ya kan Maksudnya mungkin berarti maksudnya solusinya Oh berarti ini lakinya mesti mengekspresikan tanda sayangnya Atau membuat istrinya percaya bahwa nih gue tuh gak perlu posting posting Tapi gue meyakinkan diri lo gue ini sayang sama lo gitu Ya lagi kepercayaan dong Karena maksudnya kalau sudah punya basic kepercayaan yang baik Yang cukup firm valid lah gitu kan Semestinya kan gak butuh validasi dari ya semacam itu posting sosial media dan lain-lain gitu kan Mungkin itu juga menarik ya untuk dibahas ya Karena kalau kita klik bucin di Google tuh pasti sering dikaitkan tuh Oh pasangan ini nih selalu bikin konten berdua mesram dan lain-lain gitu kan Ya itu kan juga hak masing-masing orang Ada yang melakukan itu ada yang tidak juga Bukan berarti yang gak melakukan mungkin jadinya gak sayang Atau bukan berarti yang melakukan mungkin Uh jadi bucin atau hal seperti itu mungkin relatif lah ya Niatnya apa ya gak sih Tapi gini deh ada satu ya yang bunda inget Dulu kita pernah di sebelum kita nikah inget gak waktu lagi wedding preparation Terus kita ketemu sama tante siapa tuh Yang nasihatin kita bahwa Abdi Hassin sini deh Kalian nanti nikah Tante kasih tau ya bahwa Pasangan itu mau sampai kapanpun perempuan dan laki-laki itu tidak akan pernah cocok Jadi gak ada tuh sepasang perempuan lelaki itu bilang nih gue cocok nih Apa aku sayang sama kamu aku mau kamu jadi istri aku karena aku ngerasa cocok sama kamu Tidak ada dua insan manusia itu cocok Karena yang ada adalah nyocok-nyocokin diri Iya kan Jadi itulah masa pengenalan gitu ya sampai akhir ya Sampai sekarang lah kita nikah udah mau udah berapa tahun Seng? Hampir 12 tahun ya 2011 Itu hampir 12 tahun itu kan kita juga masih terus menjajaki nyocok-nyocokin lah istilahnya Gimana oh Jadi istilahnya kalau mau nyocok mah gak bakal ada Gak bakal ada Sampai kapanpun gak bakal ada yang ada Justru kita cocok-nyocokin diri Gimana sih ini supaya pasangan kita nyaman Cara nyocokinnya tuh gimana Oh ini kalau suami aku nih gak suka nih ditanya-tanya terus Atau oh istri aku nih kayaknya suka nih kalau aku teleponin nih jam segini nih ditanya kabarnya atau lagi ngapa Kan itu tuh termasuk ikhtiar mencocokkan diri kan Kayak gitu Dan manusia itu kan makhluk yang dinamis ya Jadi kita bisa berkembang kita bisa beradaptasi Jadi harusnya ya proses cocok-cocokan itu adalah suatu keniscayaan yang harus kita lakukan ya Tapi mengenai tadi kita ngomong beberapa gejala bucin yang mungkin sebagian Karena banyak yang orang bilang bucin ini sebenarnya omongan-omongan netizen aja nih Tapi juga ada yang nyampaikan misalnya kita bahas latar belakangnya Juga ada yang menyatakan bahwa ini karena ada perbedaan deh Ada yang jomplang nih baik secara sosial, ekonomi, pendidikan dan lain-lain gitu Sehingga yang satu tuh jadi bucin ke yang satunya atau sebaliknya Oh oke Menurut bunda tuh gimana? Ada satu pepatah jawa yang bunda selalu ingat Kalau nyari pasangan itu mbok dilihat bibit bebet bobotnya Pernah kan denger kayak gitu Maksud aku awalnya mungkin terdengar kayak Ih kok ini banget ya matre banget dan lain sebagainya Tapi ya ada benernya juga bibit bebet bobot tuh apa sih gitu Itu tiga modal yang kita lihat dari pasangan Bibit itu kan garis keturunan Yaitu DNA yang dibawa oleh orang tua kita atau diri kita yang nantinya akan kita wariskan ke anak cucu kita gitu kan Kalau bebet itu status sosial dan ekonomi Bagaimana peran bebet ini bisa membuat gimana sih caranya antara perempuan dan laki-laki itu Saling mencocokkan atau menyesuaikan gitu ya Saling men-support lah ya Iya secara sosial dan ekonomi Dan kalau bobot itu edukasi ya kalau nggak salah ya kan Kepribadian dan latar belakang Kepribadian apa yang dia punya sebagai manusia gitu ya utuh Yang dimana itu tiga peran itu ya memang akan selalu hadir Jadi sebenernya nggak berhubungan sama latar belakang yang berbeda Karena yang pasti berbeda lah ya Bisa aja status misalnya ekonominya sama nih sama-sama wah gitu ya sama-sama sultan bisa aja saling bucin juga gitu ya Jadi maksudnya jodoh kan bisa ketemu kapan dan dimana saja Dan kita nggak bisa memastikan bahwa kita berada dalam satu kelompok atau lingkungan sosial ekonomi Jadi pendidikan yang sama dengan jodoh kita tersebut kan Maka itu proses di awal saat berkenalan dengan calon pasangan itu sangat penting untuk saling mengenali ya Tips jodoh dari istriku ya Nah mau tau nggak Waktu kita pacaran sebenernya ada juga lah bunda nguji-nguji ayah Iya ada jadi waktu kita pacaran Nggak tau ya nyadar apa nggak maksud gue Kan kita pengen secure dong Ntar nih laki gue nih pas jadi suami Kalau marah kayak gimana sih Iya kan kita butuh tau loh Nggak cuma pas lagi sayang-sayangan doang Kita butuh tau ini orang Pas adanya lagi marah atau pas kayak marah Dua-duanya Gimana dia Iya segala kondisi lah Nggak cuma pas lagi di atas doang I need to make sure gitu Kalau saya ini aman Saya in a safe hands gitu ya In a secure zone gitu kan Gimana caranya ya gue uji Gue bikin dia marah Gue bikin dia kesel Dia reaksinya gimana gitu Apa Keliatan tuh nanti Kalau ada Gimana malah makin sayang ya Waduh Hehehe Ya kalau nggak Nggak dikawinin Maksudnya nggak Tapi intinya gitu Itu boleh juga nih Buat para generasi muda ya Yang belum menikah itu bisa Dijadikan sebuah tips Kalau kita tuh kalau lagi pacaran Atau lagi dalam masa pengenalan sesama pasangan gitu Boleh tuh kita Jangan menye-menye sayang-sayangan terus gitu Tapi kita juga mesti menilai Kalau Pertanyaan strategik lah Ini pasangan gue ini Sebenernya Siapa dia gitu kan Gimana pas lagi kita dibawa Atau kita lagi sedih Jangan sampai artificial Sesimpel Maksudnya sesimpel kayak Kalau saya lagi sedih nih Si calon saya ini akan berbuat Atau reaksinya akan seperti apa sih gitu Atau dimana kondisi kita berdua lagi yang Dalam kondisi yang tidak enak Apa dia responnya gitu Jadi disimulasikan Disimulasikan Itu buat jadi bekal nanti ke depannya Karena nikah itu gak main-main Ketika kalian memutuskan sudah cocok dan menikah Berarti kan itu kan janji yang hopefully Sekali seumur hidup Ya kan apalagi kalau udah punya keturunan gitu kan Kita kan menjadi orang tua Menjadi role model untuk anak-anak kita gitu Jadi menurut aku ya itu Masa penjajakan itu penting lah untuk digali Sebenarnya esensinya adalah Kalau yang ketangkep tadi Dari poin tadi adalah Memastikan bahwa apa yang sedang kita jalani Bersama pasangan kita saat Ya terutama saat akan menikah ya Lalu menikah itu adalah sesuatu yang real Bukan artificial Ya Baik itu tampilan fisik maupun tampilan mental kita Ataupun komunikasi kita Ya kadang-kadang kita akan selalu berusaha Berbicara baik Berpenampilan baik Menampilkan status Kepribadian yang seolah-olah kita itu Mungkin manusia sempurna Tapi tentu saja Kita harus sadar bahwa tidak ada yang sempurna Diri kita pun gak sempurna Pasang kita gak sempurna Maka itu Pasangan itu Mesti betul-betul menemukan jalan Untuk saling mengenali Iya gak sih secara real gitu Oh ini Sehingga kira-kira mendekati menikah ini mungkin 70-80% ini 20% nya ya kita berhadap sama yang di atas Berhadap Allah untuk kemudahan untuk saling menjalani misalnya seperti itu Ya tapi itu bener Ya kan jadi kayak gitu Nah ini juga berkaitan sama red alert Nah berarti kalau misalnya Ada satu pasangan nih Nguji nih pasangannya Ternyata Reaksinya Mind fisik Kekerasan itu udah Iya itu udah Goodbye sayonara Ini maksudnya Laki-laki banyak gitu di dunia ya kan Jangan sampai putus asa Atau merasa bahwa dia adalah satu-satunya yang aku cinta dan aku No life goes on gitu And time will heal Ya jadi Red alert tadi Bisa diketahui Manakala kita betul-betul mengamati ya Jadi nggak silau sama Ya namanya orang kasmaran kan gitu Penting untuk dijalani pada saat PDKT jangan jadi bucin ya Eh dok dok Bentar dok Mau nanya dokter Audi dulu Oh oke Tadi belum kasih tau nih hasil tesnya gimana dok Hasil ujiannya tadi Alhamdulillah lulus dan menghasilkan 3R Iya Kalau kata Kalau aku yes Tapi kayaknya penting deh Oke untuk tau maksudnya Itu gimana sih Kalau misalnya yang perempuannya Atau pasangannya lagi marah Atau lagi sedih itu Bagaimana nih sosok laki-laki harus Laki-laki ya Merespon Sebenernya kalau bicara Jadi balik nanya ya Iya Gapapen lah Ya sebenernya ya Dua-duanya itu berperan penting dalam sebuah hubungan Atau termasuk yang Punya pandangan Kedua pasangan baik suami istri itu punya bobot yang sama dalam kebutuhan sebuah rumah tangga Meskipun dalam perjalanannya setiap pasangan punya peran-peran yang berbeda Tapi itu bener-bener balance gitu ya Nah satu Yang kedua Si suami sama istri itu perlu menghadirkan suatu aura gitu ya Di kehidupan hubungannya Sesuatu yang selalu bersifat positif Jadi kita tahu bahwa kan Kehidupan kita tuh gak selalu berjalan dengan baik kan Kadang kita kecewa Kadang sedih Kadang kita sial Kadang kita apes Kadang kita dizalemi orang gitu kan Itu datang begitu saja Tapi Itu tidak menjadi alasan kita untuk tidak selalu menjadi sesuatu yang positif gitu Artinya antara positif Sama apapun yang kita alami itu harus Berjalan terus gitu loh Kita lagi dalam kondisi bahagia pun Kalau kita tidak mencikapi dengan baik Itu tidak akan jadi positif buat kehidupan kita Ya misalnya lagi dapat rezeki Kita habisin sedemikian rupa Sampai mengorbankan biaya pendidikan anak dan lain-lain Itu kan juga negatif ya taunya Rezeki yang datang negatif Jadi bagaimana kita bisa menghadirkan sesuatu yang positif selalu secara kasih nambungan Begitu juga dalam keadaan marah Nah buat kakak tuh laki-laki itu Harus menjadi figur yang solid gitu ya Untuk bisa keep the balance gitu ya Kenapa tuh laki-laki Bunda tuh udah cukup lah Udah hamil, ngelahirin, besarin anak dan lain-lain gitu Kita bisa mensupport ya Menjadi sesuatu yang meringankan lah di dalam rumah tangga kita Jadi menjadi suatu jangkar yang kuat Karena kita akan menjadi pijakan Dan titik kestabilan Buat istri dan anak kita Jadi pada saat dia melakukan suatu hal Yang mungkin memancing kekecewaan saya, kemarahan saya Saya punya pijakan yang kuat bahwa Kalaupun saya marah harus ada manfaatnya Kalaupun saya kecewa harus ada manfaatnya Kalaupun saya sedang harus ada manfaatnya juga untuk semua Kira-kira sih gitu ya Tapi kayaknya ada tambahan deh Kita juga mesti mengukuhkan Atau menungguhkan niat kita Di awal gitu Kenapa sih Kenapa sih Dan tujuan ke depannya gitu Jadi maksudnya marah yang bermanfaat itu Nanti kalo misalnya lagi Terbakar emosi gitu Mungkin bisa inget-inget Flashback Kenapa sih kita harus Menjaga hubungan Pasangan suami istri ini agar lestari gitu Apa tujuannya apa niatnya bagaimana Itu yang kayaknya kita Itu sinkronisasi juga Yang kita lakukan pada saat sebelum menikah kan Kalo saya orang muslim ya Saya menikah karena Allah SWT Begitu kan Itu bener-bener diri sapi tuh Kita kan ilmu agama juga harus Kita pelajari Ilmu kehidupan kita harus pelajari Nah kita mencari pendamping yang Bisa mensupport kita Saling belajar Niatnya kan seperti itu Selain hanya sekedar Hubungan suami istri Mungkin mencari partner Sekedar partner Hidup aja gitu ya Jadi Ada sesuatu yang kita Bangun ke depan Ya ya Mungkin itu fundamentalnya ya Jadi bener-bener melihat Kehidupan pernikahan itu Adalah sesuatu yang Tadi Sekali seumur hidup Terus dia Perlu disiapkan Dari fisik mental Sinkronisasi Dan lain-lain ya Seru juga nih obrolannya Terima kasih loh Bunda udah datang ya Sama-sama Dok-dok Sekarang dulu dok Jadi sebelum call sing nih Kita punya beberapa pertanyaan nih Untuk dokter Yasin Sama dokter Audini Untuk tau nih Diantara Dua-duanya nih yang Lebih bucin tuh yang mana Oh Boleh ya Boleh dong Saya merasa sedang disidang Masuk aja ya pertanyaan pertama Oke Siapa nih yang paling sering Nelfon atau WhatsApp Siapa Siapa Aku deh Setuju gak dokter Audini Setuju 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 Oke Pertanyaan kedua Siapa nih yang paling sering Minta maaf Tanya maaf Dua-duanya setuju lagi ya Setuju Ketiga Siapa yang paling sering cemburu Cemburu Kayaknya kita gak pernah Gak pernah cemburu-cemburuan sebenernya Maksudnya kita wajar-wajar aja sih Sekarang perlahan terakhir Siapa yang paling sering Ngusulin pake item couple Item couple Item couple Kita tuh Maksudnya baju Iya Kayak samaan gitu Eh kita tiap lebaran Pake baju seragaman loh Kita bukan couple Berlima ya Sampai seragaman Kita seringnya senada gitu ya Misalnya Yuk putih yuk Gitu Dan biasanya Malah kadang gak janjin Iya Seringnya gitu sih Tau-tau eh baju sama gitu Oke Jadi berarti kesimpulannya Yang lebih bucin Dari sedikit obrolan Dan pengalaman yang Kita bicarakan kali ini Next mau ngobrolin apa lagi nih Ya boleh kasih masukan dan komentar ya Mau bintang tamu siapa Topiknya apa ya Kita jumpa lagi Di kesempatan berikutnya Bye Bye Bye